Jepang tidak diragukan lagi sebagai negara yang sangat syakaf di bidang ekonomi dan bisnis, kekayaan budayanya, dan masih banyak lagi istimewanya dari negara Jepang ini. Di bidang ekonomi, Jepang menyebut peringkat ketiga di dunia, sebagai negara dengan ekonomi yang terbesar setelah mencapai pertumbuhan yang luar biasa di paru kedua abad 20. Hal itu bisa diraih pasca kehancurannya di Perang Dunia II. Masih banyak lagi keistimewaan dari negara Jepang yang dirangkum dalam tayangan video ini. Sebelum lebih jauh kita membicarakan Jepang, mohon dukungannya untuk perkembangan di MV Channel ini dengan klik tombol subscribe, agar kami selalu semangat dalam memberikan informasi menarik dan penting lainnya. Jepang sangat berperan aktif dan sangat besar perannya pula di komunitas internasional, negeri yang disebut dengan negeri Sakura ini menjadi negara pendonor untuk memberikan bantuan modal dan kredit global. Lebih dari 3 perempat penduduknya tinggal di luar kota yang ada di pesisir pantai dengan empat pulaunya yang bergunung-gunung dan berhutan lebat. Demografi Jepang Wilayah Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang kemudian menjadikan negara ini sebagai negara kepulauan. Sekitar 97 persen wilayah daratannya ini berada di empat pulau besarnya, yaitu Hokkaido, Honsu, Shikoku, dan Kyosu. Sebagian besar pulau di Jepang ini bergunung-gunung dan sebagiannya lagi merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi, yakni Gunung Fuji, merupakan gunung berapi. Jumlah penduduk Jepang sekitar 128 juta jiwa dan menjadikannya berada di peringkat 10 sebagai negara terpadat penduduknya. Secara de facto, ibu kota Jepang berada di Tokyo dan kedudukannya sebagai prefektur. Sebagai kota metropolitan yang terluas di dunia, Tokyo memiliki jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa dan menjadikannya sebagai kota paling padat di dunia. Kebudayaan Jepang Masalah budaya di Jepang didalamnya mencakup interaksi budaya asli Jomon yang begitu teguh dengan pengaruh luar. Awalnya Tiongkok dan Korea banyak memberikan pengaruhnya. Kemudian dengan berkembangnya budaya Yayoi di tahun 300 sebelum masehi, gabungan budaya Yunani dan India sangat mempengaruhi seni dan agama di Jepang sejak abad 6 masehi. Selanjutnya di abad 16 mulai muncul pengaruh Eropa dan disusul dengan budaya Amerika yang sangat mendominasi Jepang setelah Perang Dunia II berakhir. Jepang juga memiliki kebudayaannya yang original dan unik, seperti halnya di bidang seni, seperti Ikebana, Origami, dan Ukiyo-e. Selanjutnya untuk kerajinan tangan berupa pahatan dan tembikar, seni panggung seperti boneka Budraku, Kabuki, Noh, Rakugo, dan tidak kalah dengan tradisinya seperti permain Jepang, Onsen Sento, tradisi minum teh. Saat ini Jepang menjadi negara pengekspor budaya pop terbesar di dunia. Kamu bisa lihat anime, manga, video game, musik, dan masih banyak lagi yang sangat terkenal di dunia. Anak-anak muda di Jepang menciptakan sebuah tren yang kemudian diikuti oleh anak muda di seluruh dunia. Kehidupan Politik Jepang Negara Jepang menganut sistem monarki konstitusional dan membatasi kekuasaan bagi Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, Kaisar Jepang kedudukannya diatur dalam konstitusi, yakni sebagai simbol pembersatu rakyat dan simbol negara. Pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat Jepang. Sebagai kepala negara, Kaisar Jepang hanya bertugas untuk urusan diplomatik untuk Parlemen Jepang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah beranggotakan 480 anggota dewan, dipilih setiap 4 tahun sekali atau setelah Majelis Rendah dibubarkan. Pemilihannya dilakukan oleh rakyat, sedangkan Majelis Tinggi terdiri dari 242 anggota dewan, dengan masa jabatan 6 tahun dipilih langsung oleh rakyat. Perekonomian Jepang Seperti yang telah disebutkan tadi, Jepang menjadi negara ketiga di dunia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Sebelumnya, Jepang berada di posisi kedua, namun di tahun 2010 posisi tersebut direbut Cina. Pasca keruntuhan bisnis properti di tahun 1989, Jepang mengalami stagnasi ekonominya, terjadi deflasi dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Selain itu, masalah lainnya yang dihadapi, seperti kinerja ekonomi Jepang dibatasi oleh permintaan domestik yang lemah. Pasar tenaga kerja sangat kaku dan membatasi pengambilan resiko serta aktivitas kewirausahaan. Terlepas dari lingkungan ekonomi domestik Jepang yang penuh tantangan, banyak perusahaan di Jepang terus melakukan kinerjanya dengan baik di dunia. Tahun 2011, ada 68 perusahaan berada di peringkat Fortune, CNN Money Global sebagai 500 perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang masuk dalam jajaran seratus besar peringkat Fortune, yaitu Toyota Motor, Hitachi, Honda Motor, Nissan Motor, Panasonic, Sony, dan Toshiba. Di sektor korporasi, Jepang terus melakukan terobosan ekonomi di bidang teknologi seperti robotika, alat-alat medis, energi bersih, komunikasi satelit, dan pesawat teruang angkasa. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikianlah urayan mengenai Jepang. Secara umum memberikan pandangan seperti apa negara Jepang sebagai negara yang terpandang di dunia dengan segala keistimewaan yang dimiliki. Tidak sedikit tentunya yang ingin berkunjung ke Jepang karena budaya popnya yang mendunia.